Halo Fitnessmania, selamat datang kembali di YouTube channel Coach Halim Ciam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara bertransisi dari pola makan lama ke pola makan baru yang paling mudah dan paling tepat juga. Terkadang mungkin Fitnessmania tidak mengetahui caranya atau sudah mengetahui tetapi belum memiliki keberanian untuk memulai. Nah, semoga penjelasan hari ini bisa membantu Fitnessmania mengambil langkah yang lebih tepat agar dietnya yang nanti lebih baru ini bisa lebih berhasil dan lebih ada proven results-nya. Yuk kita mulai. Diet seperti katanya sendiri atau pola makan memiliki 4 komponen atau 4 elemen. Sumber, jumlah, penyajian, dan jadwal. Nah, saya akan bahas satu persatu dengan matriks di mana kita melihat ada pola makan lama dan pola makan baru. Apa yang perlu kita lakukan di yang lama ini dan kita identifikasi, kemudian kita perbaiki dan ganti di pola makan baru. Yang pertama adalah sumber, di mana kita melihat bahwa mungkin pola makan kita dominannya supplier kalori atau kontributor makanan yang masuk ke perut kita banyakkan dari sini. Nah, ini yang kita perlu perbaiki atau kurangi atau batasi. Atau tiadakan bahkan. Nanti saya akan jelaskan mengapa. Nah, pada dasarnya tepung, gula, dan minyak goreng tidak memiliki nilai gizi. Almost sama sekali tidak memiliki nilai gizi. Sehingga mereka adalah kontributor kalori saja yang kosong tanpa memiliki makna untuk dikonsumsi. Mengapa kita harus mengkonsumsinya? Hanya karena mungkin terakhirnya enak dan senang di lidah, menyenangkan di lidah, tetapi tidak menyenangkan untuk organ-organ lainnya. Nah, sementara buah, sumber gula utamanya adalah fructosa yang sebenarnya sangat mudah terisi penuh di organ liver kita, organ hati kita. Dan kalau kita masih makan kebanyakan, maka kelebihan dari gula fructosa itu akan langsung disimpan sebagai lemak. Sehingga kita perlu membatasi atau kurangi jumlah buah yang kita konsumsikan. Kemudian untuk pola makan baru, apa yang bisa kita tambahkan? Ternyata kami juga menemukan bahwa orang-orang yang memiliki berat badan rendah sampai ketinggi, yang tidak pernah berolahraga, yang memiliki kadar lemak yang tinggi, rata-rata memiliki komposisi otot yang rendah. Yang berarti menindikasikan juga asupan proteinnya kurang. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah meniadakan, mengurangi makan di sini, kita jadi banyak dong kalori yang kita hemat. Terus kita ganti dengan apa? Nah, kita ganti dengan protein alami, yang biasanya akan bagus berasal dari daging, ikan, telur, maupun ayam. Beberapa protein nabati juga bisa dipertimbangkan, seperti tempe, tempe adalah pilihan yang bagus, ataupun misalnya tahu yang menjadi sumber protein bagi berbagai vegetarian atau vegan. Sekarang kita ke jumlah. Jumlah adalah ya ini, kita kurangi, lalu kita perbanyak di sini, dan juga kita cukupkan kebutuhan sayur dan buah kita. Nah, bagi fitness mania yang masih mau snack, ya mungkin bisa mulai memikirkan, selama ini ternyata kontributor saya di meal besar saya, di snack atau meal kecilnya, semuanya dominan di sini nih. Jadi dipertimbangkan kembali snack sehatnya mau seperti apa. Nah, saya mengatakan hal seperti ini, kalau dalam konteks mempersiapkan makanan kita sendiri, maka kita akan lebih mungkin berhasil. Ya, seperti kata pepatah, bahwa kalau kita mau meningkatkan keberhasilan kita, maka faktor kebandirian kita perlu tinggi. Jadi kita perlu take things into all hands, gitu ya. Karena di sanalah kita yang menentukan nasib kita sendiri. Tetapi kalau misalnya sekarang di zaman online, fitness mania bilang, oh iya saya banyak memesan makanan saya dari online, berarti fitness mania bisa membuat list makanan berdasarkan yang ada di sini, supaya pilihannya sudah lebih terdefinisikan dengan jelas dan ternyata banyak dari makanan yang tersedia online itu yang juga cukup menyehatkan atau setidaknya memenuhi kriteria baru di sini. Yang termasuk berarti di sini kita bahas di penyajian. Penyajian kita mengetahui ada banyak sekali makanan proses food, terutama di sini, tepung adalah bentuk proses, gula juga bentuk proses, yang ternyata kreasinya tepung ke gula atau tepung ke minyak goreng, which is banyak sekali makanan yang sudah jauh sekali dari bentuk aslinya, tapi rasanya enak, luar biasa, yang sehingga membuat kita akhirnya kalap. Dan itu kembali lagi kita tiadakan, kita kurangi atau batasi. Perlu ditekan, perlu saya tekankan di sini, saya tidak melarang, tapi lebih kepada demi kesehatan kita dan kepentingan kita sendiri, kita perlu mengambil langkah konkret yang sesuai dengan rencana kita atau tujuan kita atau kebutuhan kita. Nah di sini kita sebenarnya juga saya tampilkan langsung, ada lebih kurang 8 jenis cara penyajian populer, dari goreng, tumis, panggang, pepes, rebus, bakar, dan kukus. Sebenarnya banyak dari cara masak masih bisa dipakai. Jadi kadang fitness money-nya suka mengeluhkan, saya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi apa yang boleh? Ternyata ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu banyak yang ada di sini. Yang ternyata kita baru sadari, inilah kontributor persentase terbesar kolam makan kita. Saatnya kita berpindah ke yang baru dan bagaimana kita mengakalinya. Nah kita kalau menu gorengan, kita berarti sudah tiadakan kurangnya terbatasi. Kemudian bakar juga sebenarnya boleh, tapi kita batasi atau masaknya sehingga tidak sampai gosong. Nah tumis juga seringkali kita kalap atau tidak sadar tumis dengan banyak minyak. Padahal bisa tumis dengan sedikit minyak atau tanpa minyak sama sekali. Dan kita sadari karena kita makan protein alami sudah cukup atau kita tingkatkan protein alami ini juga adalah sebenarnya sumber-sumber minyak atau lemak di dalam diet kita atau pola makan kita. Dan di sini ada panggang, ada pepes, ada tumis sedikit minyak, ada bakar jangan sampai gosong atau bisa kukus juga. Jadi kita juga masih bisa berkreasi di sini dan pilihannya akan lebih luas lagi apabila ternyata kita bisa menggunakan rempah-rempah yang sebenarnya juga kaya dimiliki bumi Indonesia. Jadi baik itu kuliner lokal internasional, semuanya bisa kita kreasikan ke dalam bentuk yang lebih sehat atau lebih diet. Dan sekarang kita ke jadwal di mana kita dulunya mungkin 16 jam makan, 8 jam tidak makan, atau bahkan ada yang bergadang sampai ternyata tidak makannya hanya 4 jam, dia makan 20 jam terus karena setelah nanti lewat jam tidur, dia masih terbangun atau terjaga dan akhirnya episode lapar muncul lagi dan perlu mencari makan lagi. Ada baiknya untuk di-switch around jam makannya, maksudnya digeser, dulu yang 16 jam makan menjadi 16 jam tidak makan. Dulu yang 8 jam tidak makan menjadi 8 jam makan. Sehingga jendela makan kita menjadi lebih terbatas, maka kita mengetahui jumlah yang boleh masuk yang bagus ini saja, yang sudah ditambahkan atau ditingkatkan sampai cukup, itu saja kita cuma memiliki jendela makan yang lebih singkat, sehingga kita perlu ada pengaturan atau kedisiplinan di sini. Nah, kira-kira fitness money-nya sudah tahu bisa memulai dari mana. Misalnya memperbaiki isi pantry ya di dapur atau isi kulkas, kemudian item-item ini ya yang kita bersihkan dan kita tambahkan ke dalam. Nantinya, hopefully ya, fitness money-nya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tidak semua harus dijalankan bersamaan satu persatu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita langsung mengambil satu resolusi dan mewujudkannya melalui tindakan-tindakan nyata. Karena rata-rata semuanya saling terikat atau tergantung satu sama lainnya. Kira-kira demikian tips bagaimana memperbaiki, ya bergeser, bertransisi dari pola makan lama ke pola makan baru. Semoga berkenan adanya dan semoga bermanfaat adanya juga untuk fitness money-nya. Kita bertemu lagi di episode mendatang. Terima kasih sudah menyimak.